Minggu kemarin seorang ibu bersama anaknya menjadi korban intimidasi dari sekelompok orang ketika tengah berada dalam momen Car Free Day di salah satu wilayah di Jakarta, di Jakarta Pusat tepatnya pemirsa. Nah ternyata pemirsa intimidasi dari pihak yang katanya dilakukan oleh pihak yang kontra Jokowi ini berujung kepada pemolisian. Pemirsa, minggu kemarin seorang ibu bersama anaknya menjadi korban. Anaknya menjadi korban intimidasi ketika berada dalam Car Free Day dan hari ini informasinya kami dapatkan ibu ini melaporkan kasus yang menimpannya kepada pihak berwajib. Sementara itu pemirsa ketua DPD Gerindra, DKI Amitaufik mengatakan bahwa tidak ada yang mengkoordinir kelompok yang mempergunakan tagar atau baju kaos bertagar ganti presiden 2019 dalam aksi ini. Lelaki dalam video ini adalah Stedi Repki Stedi yang mengenakan kaos bertuliskan tanda pagar dia sibuk kerja ini merasa telah menjadi korban persekusi sekelompok orang berkaos tagar 2019 ganti presiden. Karena itulah, hari ini Stedi datang ke Polda Metro Jaya. Bersama pengacaranya, Stedi melapor ke polisi tentang perbuatan yang disertai ancaman kekerasan yang ia rasakan. Menurut warga Setia Budi Jakarta Selatan ini, peristiwa tersebut terjadi kemarin di kegiatan Hari Bebas Kendaraan di Jalan Muhammad Husni Tamrin, Jakarta. Anak kecil mau ngelewatin dan dicegat sama ganti presiden. Terus saya mau usahakan menolong anak itu. Terus pas saya udah nyampe di gerumunan ganti presiden itu, tiba-tiba saya dicegat. Terus, ah ini orangnya. Lah saya ini apa? Saya ini jangan pagi, jangan sehat. Ya udah, saya selamatkan anak itu, dia langsung lari. Terus saya gini, om, pak, om saya tunggu ya, ya. Siap, saya tunggu. Tetap saya merusak, mengelamatkan diri juga dari gerumunan orang panjang itu. Kuasa hukum Stedi, Bambang Seribujo berharap polisi bisa mengungkap dugaan persekusi itu. Sebab menurutnya, intimidasi membuat korban trauma. Mengungkap siapa dalam pelaku ini, karena perbuatannya itu sangat sistematis, sangat terstruktur, sangat terpola, sangat masif, lalu sangat rencana. Sehingga target yang mereka capai itu sangat tercapai. Sementara itu, video yang juga viral di media sosial ini menjadi salah satu barang bukti yang dibawa Partai Solidaritas Indonesia ke Polda Metro Jaya. Menurut PSI, wanita ini dan anak kecil yang digandengnya merupakan korban intimidasi. Ketua DPP PSI, Isyana Bagus Oka mengatakan, rekaman tersebut juga terjadi kemarin di Jalan MH Tamrin. Karena dianggap ada dugaan persekusi, PSI melaporkan peristiwa itu ke polisi. Karena apapun pilihan politik seseorang, di masa demokrasi ini seorang perempuan dan terutama yang membawa anak-anak, tentu saja tidak boleh mendapatkan perlakuan intimidatif seperti itu. Bayangkan apa efek psikologi yang dihadapi oleh anak tersebut. Melihat begitu banyak kerumunan masa yang meneriaki mereka dan meneriaki ibunya, melakukan tindakan-tindakan yang sama sekali tidak bisa diterima dengan akal sehat. Dan ini semua tentu saja sangat memprihatinkan bagi kami, sehingga kami hadir hari ini untuk melaporkan tindakan ini. Selain membawa rekaman video, PSI juga menyertakan foto sebagai barang bukti. Mereka berharap polisi menyelidiki kejadian itu dan menindak lanjutinya. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One, mengabarkan. Pemirsa, kita akan membahas hal ini malam hari ini sudah bersama saya, dua orang narasumber, siapa mereka langsung saja kami undang. Yang pertama ada Mbak Dara Adinda Nasution, ini merupakan relawan ataupun perempuan dari PSI yang hari ini melaporkan juga mengenai kasus intimidasi ini. Apa kabar? Silahkan duduk Mbak Dara. Kemudian Pemirsa juga ada Pak Jujuk Purwanto yang merupakan relawan 2019 ganti presiden. Selamat malam Pak Jujuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk Pak Jujuk. Nah, saya mungkin ingin ke Mbak Dara dulu ini, yang hari ini tadi ikut mendampingi membuat laporan. Tapi kita penasaran ini, apa sih yang tadi sudah disampaikan emang dari Mbak Isiana Bagusoka soal kenapa PSI akhirnya membuat laporan begitu ya. Tapi Kak, apakah Ibu ini merupakan bagian dari PSI atau bagaimana? Sebenarnya Ibu ini bukan bagian dari PSI. Jadi sebenarnya ini spontan sekali Mbak. Tadi malam kita baru menerima videonya dan kita langsung berinisiatif, kita para aktivis perempuan di PSI langsung berinisiatif untuk membuat aduan. Karena kasus ini juga kan termasuknya ke delik umum. Jadi siapapun sebenarnya bisa menyampaikan aduan ke polisi. Sebenarnya ini hanya spontan panggilan dari hati nurani kita aja karena kita melihat disitu ada Ibu dan anak mengalami intimidasi dan harassment di ruang publik. Apa mungkin ada permintaan bantuan dari Ibu ini kepada pihak Anda untuk membantu melaporkan masalah ini kepada pihak berwajib? Enggak, jadi ini memang inisiatif kita karena kita melihat ini tuh sesuatu yang tidak boleh terulang kembali. Jadi kita melihat di era demokrasi seperti sekarang seharusnya perempuan siapapun itu bebas mengemukakan pendapat dan tidak boleh ada kejadian-kejadian seperti ini lagi di ruang publik. Kita sudah berbicara dengan ibunya dan beliau tadi tidak ada masalah dengan pelaporan ini. Apa poin yang menurut Anda yang paling krusial sekali sehingga PSI merasa harus turut campur tangan untuk membuat laporan ini? Karena disini kita melihat bahwa ini kan ruang publik. Ruang publik di CFD harusnya orang-orang juga disana berolahraga, beraktifitas, selfie bareng gitu di hari libur pula. Dan disini kita melihat ada Ibu dan kemudian dia dengan anaknya kita melihat dia disoraki, diintimidasi, dikibas-kibas uang. Menurut kita itu sudah keterlaluan sekali sih mbak. Dan itu kan kita melihat juga bahwa ini bisa jadi presiden buruk. Maksudnya kayak gini kita nggak mau hal-hal seperti ini terulang kembali. Nah saya ingin kerelawan 2019 ganti presiden. Dilaporin ya Pak? Gimana Pak? Ya lapor-melapor itu sudah secara legal, secara hukum itu hak setiap warga negara. Setiap masyarakat berhak untuk melaporkan seandainya mereka memang menjadi korban ya. Atas suatu dugaan tindak pidana sebetulnya itu. Tapi sebetulnya yang terjadi itu kan kemarin itu yang dikatakan mbaknya ruang publik itu sebetulnya secara fisiologi massa ada dua satu kelompok gitu ya. Dimana kelompok yang satu adalah yang dikatakan pro penguasa yang sekarang gitu. Kemudian kami menggunakan yang tagar 2019 ganti presiden gitu ya. Nah itu kan sudah jelas itu masing-masing massa itu sudah sedemikian rupa dilokalisir oleh pihak keamanan polisi gitu ya. Artinya awalnya di tempat yang berbeda. Agar di tempat yang berbeda dan itu suatu prosedur yang biasa lah ya. Jika ada dua kerumunan massa yang berbeda kepentingan maka mereka coba untuk dipisahkan sedemikian rupa. Nah tapi kan yang terjadi kok ya bisa-bisanya tiba-tiba seorang ibu gitu ya dengan membawa anak masuk ke dalam kelompok yang lebih besar. Karena yang bersangkutan cuma hanya membawa anak yang tentu dalam hal ini kan karena fisiologi massa tadi biasa mereka saling ya tanda kutip mungkin sindir-menyindir seperti itu. Dan gak ada sama sekali unsur-unsur yang dikatakan intimidasi, kekerasan seperti itu gitu ya. Tidak ada sama sekali. Jadi kalau sindir-sindirannya itu di antara dua kelompok itu suatu yang dalam ini ya. Oke kita tanda dulu nih ya. Mbak Dara mungkin ingin menjawab juga dan satu juga yang membuat saya penasaran pada saat itu posisi di mana kita kan tidak tahu masyarakat di TV kemudian kita juga gak tahu. Saya sendiri juga gak tahu sebetulnya posisi-persisnya di mana. Pada saat itu ibu itu ingin pergi kemana dan tujuannya apa? melewati relawan 2019 ganti presiden sekaligus nanti Mbak Dara menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Juju. Tapi nanti dijawab ya usah jadah berikut. Pemirsa kami kembali. Sisa lagi. Kita gak takut tapi. Kita benar. Kita gak akan pernah takut. Saya ingin ke Mbak Dara tadi disampaikan dari Pak Juju bahwa sebetulnya antara masa ini dipisahkan. Tapi tiba-tiba ibu itu masuk ke dalam kerumunan masa yang lain begitu yang kontra ya. Mbak tau gak ibu sempat cerita gak? Ibu S ini sempat cerita gak? Dia tujuannya mau kemana waktu itu sampai harus terpaksa. Mungkin dengan terpaksa melewati kerumunan yang lainnya. Kita harus cek lagi soal itu. Tapi menurut saya ada tiga hal yang lebih penting dari sini. Yang pertama adalah bahwa setiap orang, setiap warga negara itu berhak untuk merasa aman. Dimanapun dia berada, dimanapun dia berjalan. Mau dia ke arah A, ke arah B. Seharusnya setiap warga negara, perempuan punya hak untuk merasa aman itu. Jadi menurut saya argumen bahwa ini psikologi masa, ini terpisah, itu jadi tidak relevan. Yang kedua bapaknya tadi berulang kali mengatakan bahwa ini kekerasan yang sudah, ini sudah biasa. Sindir menyindir itu sudah biasa. Ini kekerasan verbal dan itu kekerasan juga gitu loh. Kekerasan itu kan bukan ketika ditampar, ditabok. Tapi juga kekerasan verbal itu dampaknya sama loh secara psikologis. Jadi sebaiknya kita harus mulai menyadari ini. Jangan melakukan trivialisasi dan membiarkan dan menganggap ini semua normal. Memangnya kita mau hidup dalam kultur seperti ini. Dan yang ketiga perlu diingat bahwa itu ada anak di situ gitu. Bapaknya mungkin punya anak perempuan. Bagaimana perasaan bapak ketika anak bapak lewat bersama anaknya dan diteriakin, diintimidasi seperti itu gitu loh. Dimana nuraninya. Sebenarnya itu argumen kita. Nah tapi kalau saya ingin tahu sebelum ke Pak Juju, saya ingin tahu background dari Ibu S ini apa sebetulnya? Backgroundnya Ibu ini aktivis. Aktivis ya. Pak Juju gimana ada tiga hal yang disampaikan bahwa ini seharusnya tidak terjadi? Ya, memang tidak melulu teori fisiologi masa itu gitu ya. Masing-masing pihak ini, masing-masing peserta, baik itu yang peserta CFD begitu ya, maupun peserta dua kelompok ini. Yang berlawan itu sudah paham betul. Pada saat itu kondisinya luar biasa ya. Tidak seperti hari-hari minggu biasa yang olahraga dengan lapangnya. Pada saat itu memang sudah terjadi kerumunan kelompok masa. Itu yang harus dipahami oleh masing-masing pihak. Dan sekali lagi, ya kemungkinan-kemungkinan tadi, ya walaupun kita tidak katakan bahwa itu ada bentukan fisik begitu ya. Yang tadi istilah sindir-sindir itu sesuatu yang wajar dan biasa dan tidak perlu dibesar-besarkan ya. Ini kan seolah-olah kan didramatisir situasi seperti ini. Padahal juga yang dikatakan apakah itu intimidasi, ancaman ya, secara hukum juga belum memenuhi unsur itu gitu, dugaan-dugaan seperti itu. Tapi ada video Pak Sal, disawir-sawir dengan uang begitu. Ya itu tadi yang saya katakan, itu karena kebetulan satu-dua orang, satu orang saja, satu bapak-bapak, satu, itu dalam lokasi agak berbeda gitu ya. Dan tidak ada unsur intimidasi dalam pengertian dengan kekerasan. Itu kekerasan verbal. Kalau nanti kita pada sesi yang lain mungkin kita dalami unsur-unsur hukumnya, tapi saya tidak akan masuk ke sana. Tapi sebetulnya itu sesuatu yang wajar ya, ada dua kelompok seperti supporter, ya sepak bola, atau kelompok supporter A dan supporter B, seperti itu ya. Teriak-teriakan, sindir-sindiran, ejek munit. Ini kan kalau kita lihat di video Pak, hanya ada yang berkaos putih dengan berkaos yang bertuliskan 2019 ganti presiden. Kan kita lihat pada saat di video yang beredar ini Pak, yang menggunakan kaos putih, ini kan hanya beberapa orang saja, kaum minoritas. Sementara yang menggunakan 2019 ganti presiden cukup besar. Ini bagaimana Bapak melihat? Itu mungkin yang dianggap juga sebagai metode kekerasan. Ya itulah tadi kami katakan bahwa pihak kemana sudah berusaha untuk menjaga dan masing-masing kelompok ini paham betul gitu ya. Bahwa di sana ada lokasi yang lebih besar, di sini yang lebih kecil, atau yang lebih kecil berusaha menghindari kelompok yang lebih besar, menghindari hal-hal seperti itu gitu ya. Artinya memang ini suasananya... Yang kecil harus menanggap kepada yang... Ya bukan, suasananya ini luar biasa karena ada dua kelompok yang berlawanan ya, berbeda kepentingannya gitu, dua kelompok itu. Itu yang harus dipahami. Jadi bukan dalam kondisi normal, itu yang harus dihindari. Jadi menurut Bapak ada... Seorang ibu-ibu bahwa anak meluncur sendiri, berjalan sendiri, menghilang dari kelompok besarnya gitu. Ada apa? Dan kami tahu persis bahwa latar belakang Ibu S ini adalah aktivis tadi dikatakan gitu ya, dan simpatisan berat dari mantan gubernur yang lalu. Oke, gimana Mbak? Kalau saya tangkap Bapak merasa Ibu ini menantang melewati 2019 benar atau enggak? Kalau menurut Anda ini apa enggak? Dugaan Bapak seperti itu. Ya, balik lagi yang saya bilang tadi bahwa Ibu ini mau kemanapun, itu hak dia. Kita harus menjamin bahwa setiap warga negara punya hak Mbak untuk berjalan. Itu kan hak paling dasar aja merasa aman gitu. Dan dari tadi logika Bapaknya adalah dengan mengatakan bahwa ini kecil lewat ke tempat yang besar nanti akan diapain. Di mana rasa aman? Kalau maksudnya ini kan dasar banget ya prinsipnya. Maksudnya prinsip demokrasi. Di negara demokrasi kita harus setuju dulu bahwa kita mau semua dihargai, kita mau semua berjalan etikal. Jadi menurut saya mau perempuan, mau laki-laki harusnya memang dijamin keamanannya. Jadi seperti itu. Gimana nih Pak? Karena juga kita tahu CFD, Car Free Day itu adalah area publik ya. Siapapun boleh datang ke situ gitu. Gimana? Iya, itulah tadi kami katakan situasinya ini luar dari kebiasaan. Itu yang harus dipahami, disadari oleh masing-masing kelompok. Oleh sebab itu kan biasanya juga nggak ada itu aparat keamanan kepolisian sekian besar juga. Cukup banyak ya di lapangan seperti itu. Sehingga kita mencegah dong masing-masing pihak berusaha untuk mencegah. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan dalam kasus contoh peristiwa Ibu S itu, nggak ada sebetulnya yang namanya intimidasi dengan unsur kekerasan. Di videonya jelas kok, Pak. Kita bisa lihat. Intimidasi dan kekerasan tidak ada. Nanti kita buktikan di pelaporan Anda. Tapi ada nggak mungkin dari relawan tempat Bapak sendiri 2019 ganti Presiden, kan harusnya kata Bapak saling mencegah nih satu sama lain yang berkos putih mencegah, yang berkos hitam mencegah, begitu kan. Tapi dari yang Bapak sendiri yang di kelompoknya mayoritas pada saat terjadinya ketambah intimidasi tadi itu, apakah ada mungkin salah satu di antaranya itu yang berusaha untuk mencegah, sudah jangan diginikin kasihan perempuan. Oh iya, sebetulnya tidak ada unsur kekerasan di situ. Tapi ada nggak yang berusaha mencegah intimidasi tadi? Jelas, masing-masing di kelompoknya bukan mau dipukulin, digebukin atau diintimidasi ya. Ya tapi itu perempuan sendiri ya, laki-laki. Itu pengertian kekerasan itu tidak ada sama sekali. Bahwa mungkin dalam pengertian tanda kutip ejek-mengejek itu ya mungkin terjadi, begitu ya. Tapi tidak ada niat dari mereka-mereka untuk melakukan kekerasan. Ada nggak yang dari 2019 berusaha untuk sudah hentikan begitu? Oh iya, mereka berusaha salih antar teman itu untuk tidak terlalu, lebih jauh ya melakukan action seperti itu gitu ya. Dan memang faktanya tidak ada apa-apa gitu. Ini memang dicoba untuk mengalihkan isu ya secara politis bahwa seolah-olah tagar 2019 yang dipresiden itu melakukan hal-hal yang melanggar hukum gitu ya. Padahal satu hari sebelumnya dari mereka itu melakukan kegiatan di sekitar Monas itu sampah nggak? Nggak karu-karuan kan? Oke silahkan Badan. Jadi gini, kita harus bicara fokusual ini. Jadi aneh gitu kan ini biasanya gitu. Kita harus melihatnya, mungkin kita perlu perspektif gender sedikit di sini ya. Itu kita lihat tadi di videonya dan di foto yang tadi tertangkap kamera juga itu laki-laki mengerhubungi perempuan. Itu kan timpang sekali gitu. Ibu ini satu beserta anaknya dan dikerhubungi laki-laki sebanyak itu. Maksudnya apa? Maksudnya perempuan itu nggak boleh turun ke ruang publik, nggak boleh menyuarakan pendapatnya, nggak boleh menunjukkan preferensi politiknya atau apa gitu. Ini kan kalau ini ditarik lebih lanjut, ini kan berarti memangkas hak-hak perempuan untuk ikut terjun ke ruang publik. Perempuan harusnya di rumah aja, perempuan nggak usah keluar rumah. Itu kan kayak gitu logikanya. Dan Bapak ini dari tadi menormalisasi kekerasan. Kekerasan itu harus kita melihatnya seperti piramida. Dia dibangun dari yang paling kecil. Seorang ibu kalau dia merasa sebagai aktivis. Jadi kalau misalnya yang kecil-kecil itu. Pada saat satu kerumunan masa yang besar, dia membawa anak kecil. Dia membawa anak-anak ya, membawa anak-anak dengan resiko. Dengan kerumunan besar itu akan resiko-resiko seperti itu. Oh iya, karena ada kelompok yang dia sudah paham betul bahwa itu kelompok yang berlawanan dari aspirasi dari kelompok seibu. Sehingga kemungkinan besar akan terjadi sesuatu terhadap anaknya itu harus dicegah. Dia harus menghindar dari kemungkinan itu. Beraktivitas bersama gitu. Kenapa sih kita ini sebenarnya ada di level mana gitu? Kalau melihat kejadian-kejadian seperti ini perempuan, anak-anak saja masih diintimidasi. Dari tadi kita berbicara soal perempuan dan anak-anak. Alasan dari Mbak sendiri, dari PSI sendiri membantu melaporkan ikut serta karena perempuan dan anak. Jika ini tidak terjadi dengan perempuan ataupun anak, apakah PSI juga akan tetap? Kita tidak melapor karena kita di PSI percaya bahwa segala bentuk penindasan, segala bentuk intoleransi harus kita perangi, Mbak. Itu yang jadi semangat PSI. Tidak pandang apapun gendernya. Tidak pandang apapun gendernya. Cuman ini kita menyayangkan karena ini terjadi pada perempuan seperti itu. Oke. Ini kita saksikan dulu ya video kemarin Pemirsa ketika dugaan intimidasi ini terjadi pada seorang ibu dan juga anaknya ketika berada dalam sebuah card free day, Pemirsa. Ini terjadi kemarin Pemirsa di salah satu kawasan pusat Bukajakarta, yaitu di kawasan Tamrin. Kita tidak takutnya. Kita benar. Kita tidak akan pernah takut. Nah itu tadi kita sudah lihat. Pak Juju gimana? Normal itu? Kalau menurut Bapak normal apa enggak tuh? Ya itu tadi memang tampaknya seperti ada unsur-unsur tadi ya. Kekerasan lah, intimidasi lah ini gitu. Sebetulnya tidak. Kan juga teman-teman lain juga berusaha mencegah dan menyilakan untuk bergerak atau berjalan lebih lanjut ya. Hanya karena kebetulan bahwa anak, ibunya teriak-teriak dan anaknya nangis. Saya takutkan karena ibunya teriak-teriak seperti itu. Sempat dikonfirmasi enggak anaknya nangis karena ibunya teriak-teriak atau karena ketakutan? Kita belum sempat konfirmasi tentang hal itu karena kita juga menjaga anaknya. Ini pasti masih trauma kan. Jadi kita belum sampai menanya-nanya anaknya. Tapi saya kira dari video saja dan dari foto tadi kita sudah bisa lihat bahwa kenapa itu dikerubungi ibunya di kibas-kibasin duit dan segala macam. Itu kan buat anak kecil sih pasti menyeramkan. Dan saya rasa bukan karena ibunya teriak-teriak dia nangis. Oke baik. Itu kita sudah mendengar pendapat dari Mbak dan juga dari Pak Juju. Ini juga ada pendapat dari soal, dari Wakil Gubernur DKI Jakarta soal intimidasi yang terjadi pada saat Car Free Day. CFD ini bukan ajang untuk kegiatan berpolisik dan sudah ada perbukti. Jadi kita sekarang menghimpal dan hari ini setelah rapin saya akan panggil semua yang terkait, berkait dengan pengolahan CFD untuk memastikan ke depan tidak meningkatnya skalasi penggunaan CFD sebagai ajang atau tempat ruang di mana masing-masing kibu menyampaikan pesan-pesan risiko. Ya itu tadi statement dari Wakil Gubernur Sandiaga Uno yang menyatakan bahwa sebetulnya CFD itu sudah ada peraturannya tidak dipergunakan untuk kegiatan politik. Dua-duanya kegiatan politik ya kalau kita lihat baik yang dari terus kerja, hashtag terus kerja, kemudian dari hashtag 2019 ganti presiden. Ini gimana ini melihatnya? Ternyata dua-duanya kata Pak Sandiaga Uno tadi ya tidak sesuai dengan dugaan pelanggaran undang-undang tadi itu terjadi dari kedua belah pihak. Nanti kita jawab usaha jadah berikut. Pemirsa kami kembali sesaat lagi. Saya ingin ke Madara menjawab pertanyaan yang menggantung tadi. Dalam peraturannya tidak diperkenankan membawa unsur-unsur orasi politik dalam CFD? Ya, di sini yang sebenarnya harus kita telah ah lagi sebenarnya kita, situasi demokrasi kita sudah di mana? Nah, kedewasaan kita sudah di mana? Kalau misalnya kita memang sudah bisa merasa fine-fine aja, kalau misalnya ada orang yang berbeda pandangan politik, lalu dia pakai t-shirt dengan tagar tertentu dan kita merasa fine, kita bisa selfie bareng dan berolahraga bareng, saya rasa nggak ada masalah di CFD seperti itu. Tapi opsi kedua adalah ketika memang ini yang terjadi, ketika memang ketika melihat seseorang yang berbeda pandangan politiknya, kita masih merasa harus menyerang, masih merasa harus mengintimidasi, ya kita kira ada baiknya kalau memang itu dikelirkan saja gitu loh. Dikelirkan maksudnya apa? Dipertegas bahwa memang tidak ada aktivitas-aktivitas yang berkaitan. Artinya menganggu nih, setuju nih kalau aktivitas yang kemarin dilakukan oleh dia terus kerja, kemudian dia terus kerja dan 2019 memang salah dari kedua belah pihak. Sepakat dengan hal itu karena tadi Pak Wagup bilang melanggar loh. Iya, tapi masalahnya ya itu tadi Mbak, kalau misalnya kita memang belum siap untuk berada di iklim yang kita harus bersamaan, berdampingan dengan orang yang berbeda pandangan politiknya di ruang publik, ya saya kira kita memang harusnya lebih tegas aja soal itu gitu loh. Artinya nggak boleh ya seharusnya. Pak Jujur gimana dua-duanya dianggap melanggar nih Pak, karena sama-sama melakukan kegiatan politik gitu, ada unsur politiknya? Iya, itu kalau diartikan untuk dimaknai politik tentu sangat ini ya, sangat bias ya, sangat luas pengemahamannya. Tapi apa yang dilakukan oleh teman-teman itu yang menggunakan tagar 2019 ganti presiden itu, itu semua inisiatif masing-masing, inisiatif pribadi datang ke lokasi gitu ya, tanpa dikordinir, tanpa koordinasi satu sama lain, dan kaos itu juga mereka membeli masing-masing, ada yang berwarna-warna macam kaos-kaos itu. Tapi dianggapnya semuanya kegiatan politik loh Pak, dua-duanya dianggap melanggar, Bapak sepakat kalau dua-duanya dianggap melanggar Pak? Nggak, kalau nanti kita dalami unsur pelanggaran, kedudukan pelanggaran itu saya pikir tidak ada, karena tidak membawa misi parpol tertentu, begitu ya, juga tidak membawa rambu-rambu partai politik tertentu. Mendukung yang sekarang dengan mengatakan 2019 ganti presiden sudah rahasia umum lah Pak, mendukung dan membawa partai politik tertentu. Hashtag 2019 ganti presiden itu bukan suatu pelanggaran hukum, bukan suatu tindak pidana apapun, itu kreativitas dari masing-masing orang. Tapi membawa kerana publik CFD yang semua orang boleh datang ke sana, tapi kalau menurut Pak Sandiaga Uno tadi tidak boleh harusnya. Saya yakin Pak Wakil Gubernur, Pak Wakil Gubernur tidak menstigma bahwa, menjudge bahwa ini suatu pelanggaran hukum, kami yakin seperti itu, karena tadi unsur-unsur bahwa masing-masing kelompok ini membawa, tadi ya, apakah itu rambu-rambu, misi, bendera, begitu ya, suatu partai tertentu kan tidak sama sekali, gitu ya. Jadi tidak masalah karena tidak membawa embel-embel partai ya? Iya, kalau boleh kami katakan misalnya kelompok yang belum lihat jam kerja itu sama semua seragam, anak kecil saja pakai kaos gedean, jadi memang seperti diatur di kondisi, tidak lupa. Nah, kalau kami beli kaos di pinggir jalan, ada biru, ada merah, ada putih, jalan seperti biasa, dan tidak ada muatan-muatan politis. Kita lihat bagaimana nanti berjalannya kasus ini ke depannya. Terima kasih Mbak Dara, terima kasih juga Pak Juju atas waktu dan informasinya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam kali ini.